Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Vian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepak bola eropet terbaru lagi. Tetapi semoga videonya jangan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan sepak terbaru lainnya. Berita pertama itu, resmi, Man City sepakat boyong, ering halan. Man City telah mengonfirmasi, ering halan akan bergabung dengan mereka di busa transfer musim panas. Pada selasa, jualan bertanding dengan resmi itu sepakat membayar kasus dari sepenyerang Borussia Dortmund senilai 64 juta pounds, dan di kontrak selama 5 tahun. Perlu dicatat bahwa si tersebut membayar penuh di muka demi merampungkan kesepakatan ini, alih-alih membayar lewat cicilan. Metode yang biasa digunakan untuk lunasi transfer besar. Transfer ini masih menunggu pihak City, perampukan persyaratan dengan sang pemain. Dengan demikian, halan bakal mengikuti kejahat sang ayah, yaitu Alf Inc. Dengan membela Man City. Berita selanjutnya yaitu, resmi gabung Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, gantikan ering halan. Borussia Dortmund mengonfirmasi kedatangan Karim Adeyemi dari Red Bull Salzburg, dan sebuah kesepakatan senilai 38 juta euro. Pemain Jerman berusia depur tahun itu dikabarkan melalui Jumlah Klub, termasuk Manchester United untuk pindah ke berusia Dortmund. Berita transfer ini datang di hari yang sama ketika halan pindah dari Dortmund. Untuk bergabung ke Man City, dalam kesepakatan senilai 64 juta pounds. Adeyemi menjadi pemain ketiga Dortmund pada musim panas ini. Setelah Niklas Tula dari Bermunchen, dan Nikos Kotterberg dari Freiburg. Dan dia sudah menaikkan kerak 5 tahun di sana. Berita selanjutnya yaitu, Anthony Rudiger sepakat bergabung ke Real Madrid. Bet Jerman Anthony Rudiger sepakat bergabung ke Real Madrid. Ketika kontrak kardikasi berakhir di penghujung musim ini, Rudiger sudah menelesaikan tes medis, dan menaikkan kerak 4 tahun senilai 6,8 juta euro per musim ditambah bonus. Rudiger dan agennya Sarsenesi, yang merupakan saudara tirinya, juga akan menerima bols rekrutan besar dan berpelaporan menyebutkan 35 juta euro di antara mereka. Kepindahan Rudiger ke Asubangkos terhadap antisipasi secara luas. Setelah dia memberikan komentar selama negosiasi lanjutan dengan klub pada bulan lalu. Berita selanjutnya yaitu, sudah jadi pada Paul Maldini, di Valerigi segera jadi milik AC Milan. Sudah berjadi pada Paul Maldini, di Vogue Origi, bahkan segera menjadi pilihan pertama semilang di basa transfer musim panas. Origi masih sudah dipastikan, bahkan menyerahkan Liverpool di akhir musim ini. Saat kontraknya habis pada 30 Juni 2022. Meski tak salah jadi pilihan utama bersama The Reds, Origi dikenal tajam, dan kerap menetak gol-gol penting di laga-gol besar. Origi sendiri tercatat, dan menorekan 41 gol, serta 18 asis. Dari salah satu tempat penampilan di semua kompetisi bersama Liverpool, yang dikabarkan akan dikontrak selama 4 tahun, dan gaya sebesar 4 juta euro per musim. Berita selanjutnya itu, Barcelona tertarik, rakrut Sadio Mane. Barcelona masih mencari striker, untuk mempukai tim pada musim baru. Los Coles ini dikabarkan, tertarik, menetakkan bombal Liverpool Sadio Mane. Bombal Senegal itu, masih terkat kontrak dengan Liverpool, hingga tahun 2023. Mane sejauh ini belum menaikkan, perjalanan kerjasama baru, dengan menjaman klub. Mane disebut-sebut kesal, karena merasa tak dihargai di Liverpool. Liverpool lebih fokus berhenti, mempunyai momen salah, ketimbang Mane, untuk bertahan di Anfield. Mane tertarik cabut dari Liverpool, ke Spanyol demi bersaing, untuk Ballon d'Or. Barcelona diklaim, menyadari, keinginan Mane itu. Dan melihat Mane, sebagai pemain top. Namun, mereka harus bersaing dengan Bermunchen, untuk mendapatkannya. Berita selanjutnya itu, Erie Haaland datang, pemerintah Mane City membelot, ke rival Liga Inggris. Kedatangan Erie Haaland ke Mane City, langsung memakan korban. Jika satu pemerintah di Citizen, bakal membelot, ke tim rival. Menyusul merapatnya, Erie Haaland. Mane City dikabarkan, akan berpisah, dengan Gabriel Jesus, yang akan bergabung, ke Arsenal. Saat ini, Arsenal akan melakukan kontak, untuk membeli Gabriel Jesus, ke Alian Utara. Diakini transfer itu, tak akan menemui, suatu yang berarti. Di taksir transfer Gabriel Jesus ke Arsenal, akan mengambilnya tak kurang dari, 50 juta euro. Nantinya, Gabriel Jesus diputu untuk menggantikan, Alexander Lakazet, yang mengakhiri kontraknya, akhir musim ini. Emine selangkah lagi, tunjuk sosok ini, di tangan kanan, Erick Ten Hag. Emine dikabarkan, langkah lagi, meresmikan, Michael van der Gag. Menjadi asisten, dari menjahat mereka musim depan, Erick Ten Hag. Van der Gag sendiri, saat ini menjabat sebagai, asisten Ten Hag, di Ajax. Real memputan itu, berkata di posisi itu, sejak Juni, 2021 lalu. Emine diklaim, rasa bahwa Van der Gag, akan menjadi tambahan yang penting, untuk tim pelatih. dan setidak-setidak berapa bulan lalu, mendekati sosok tersebut. Baru-baru ini, Fred Rutan yang pernah bekerja sama dengan Ten Hag, mengungkapkan, bahwa ia melakajakan sama antar rekan, untuk kembali berkolaborasi, bahwa ia melakajakan sama antar rekan, untuk kembali berkolaborasi, di Manchester United. Berita selanjutnya yaitu, jika di depan PSG, di Maru masih ingin main, di Eropa. Masih depan, ada di Maru di PSG, tidak pasti. Seandainya PSG, tak berat mempertahankan dia, di Maru berkuku, ingin bertahan, di Eropa. Winnnya berusia, tiga pempertahan itu, dan menjalin musim ketujuhnya, bersama PSG. Pada musim ini, di Maru hanya bermain, 29 kali. Tapi hanya 17 kali, menjadi starter. Dalam tempat-tempat penampilan, di Ligue 1. Angel Di Maru belum ingin meninggalkan, sepak bola Eropa. Kalau memang harus pindah, dari Part The Prince. Soalnya, Di Maru yang membutuhkan tempat, untuk pelaga di Piala Dunia, 2022. Komentar Di Maru ini, bakal ingin segar bagi Juventus. Yang santa dilaporkan, berminat menggaet, Angel Di Maru. Berita selanjutnya itu, Barcelona tertarik, angkot Reguilon, dari Tottenham. Barcelona dikebarkan, tertarik, untuk menentangkan, Sergio Reguilon, dari Tottenham Hospur, di musim depan. Sekarang ini, Sergio Reguilon masih dekat kontrak, jangka panjang di Tottenham. Kontraknya berlaku, sampai tahun 2025 mendatang. Meski demikian, Barcelona dikebarkan mal fokus, untuk mencoba memboyongnya, kekaminya pada musim panas nanti. Hal ini tentu telah lepas, dari situasi yang sekarang dihadapinya, di London. Barca saat ini, sedang mencari, bagi kiri baru. Akan tetapi, Barca bisa saja, kesulitan Boyang Reguilon. Pasar Real Madrid, punya klasik bayi bagi senilai, 27,5 juta pounds. Berita selanjutnya itu, sinar William Saliba di Marseille, tarik perhatian AC Milan. AC Milan dikebarkan, tertarik, untuk boyam bagi AC Milan sekarang, bermain di Marseille, yaitu, William Saliba. Bersama Marseille, Saliba tampil api. Ia mendilanggalkan starter, di temah asuhan, bagi sampo lagi itu. Dikabarkan, dan kemocoba peruntungannya, menuju ke Arsenal, untuk melepas Saliba. Entah itu, dengan status permanen, atau pinjaman. Bila saat ini, Bang Gotoh mencari, bagi tengah baru. Pasal emas depan AC Roman Yoli, masih jadi, tanda tanya besar. Dan kondisi Simon Kier, masih cedera.